Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walahu wa ba'd. Allah manfa'na bima'alamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullahi ta'ala. Bi hadal yawm, bi idnillahi ta'ala, sanwasil ki ra'atana fi syarhi usul ki tafsir lima'ali syayh Muhammad ibn Saleh al-Ustaymin rahimahullahu ta'ala wa adakhalahu khasih jannati. Wa nahnul an wassalna ila safha mi'ah wa arba'at ashar fi maudu'in jadid al-mawdu' al-rabi' minal maudu'ad al-muhimah fi mabahis ulumil Qur'an. Wahuwa maudu' al-makki wal-madani. Wa minal ma'lum anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam qada hayatahu fi makkah qabla al-bi'tah. Tumma ba'da al-hijrah qada hayatahu fi al-madina. Wa indama makasar nabiya sallallahu alaihi wa sallam fi makkah unaka suwarun unaka ayatun kasirah nazalat fi makkah inda makanan nabi makasafir fi makkah. Wa hunaka ayatun ukhra wa suwar ukhra nazalat fi al-madina ba'da al-hijrah. Taib. Al-ayah awis suwar alati nazalat fi makkah au qabla al-hijrah naqul al-makki al-ayah al-makkiya wa al-lati nazalat ba'da al-hijrah ay fi al-madina au fi gairi makkah fahiyya nusamibi al-madaniya. Taib. Limadha al-makki wal-madani min maudu'ad al-muhimah? Lianna al-ulama' itana biha al-ulama' yahtamuna bihada al-muhidhu ihtimaman balighan. Limadha naqul hakata? Lianna al-ulama' allafu kasiran minal kutub alati yatakallamu fihi alati yatakallam fiha anil makki wal-madaniya. La yakhlu ayu kitabin min kutubi tafsir au min usulit tafsir illa wa huwa wujidha fihi hadha al-muhidhu. Ya, ayu kitabin taqra satajid al-makki wal-madani fi usulit tafsir. Taib. Lianna hu mabhasan mabhasan muhimun. Kulna fi allikaaatil madia anna al-Qur'an qawi Nusafu al-Qur'an Nusifu al-Qur'an bi anna hu qawi. Limadha naqul qawi? Lianna hu yastati an yansakuf hukma hukma al-kutub as-sabiqah min al-injil wa tawrah. Wa naqul aydan limadha al-Qur'an qawi? Qawi li anna hu lahu mumayyazat Dia punya kistamewaan. Wa min mumayyazatil Qur'an annana na'arif annana na'arafna ayu ayatin nazalat fi makkah ayu ayatin nazalat fi jibal ayu ayatin nazalat fi wadi wa fis safar fil hadhar wa gariha Na'arif ikul li ayahunaka makan Tidak lika qa'la ibn Mas'ud Wallahi Wallahi demi Allah tidaklah suatu ayat diturunkan dimana dia diturunkan dan kapan diturunkan kecuali aku mengetahui tentangnya kata Abdullah bin Mas'ud ini menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an ini terjaga dari sisi hatta sampai tempat turunnya pun terjaga ya apalagi dari kandungan isinya ya beda dengan kitab-kitab terdahulu tidak diketahui kapan turunnya dan dimana turunnya tapi kalau Al-Qur'an ya Al-Qur'an jelas jadi sanatnya jelas kalau Antum mendengar suatu berita atau kejadian kemudian disitu disebutkan waktunya secara spesifik Antum pasti akan lebih mudah berpercaya itulah kenapa berita-berita hoax yang tersebar ya yang banyak dipercaya oleh orang itu karena mereka menggunakan data-data ya data-data angka-angka ya tanggal spesifik ya kalau dia menggunakan data secara umum ya maka orang tidak akan percaya ya itu salah satu kunci untuk mengelabui orang manipulasi pikiran bahwa sadar orang adalah dengan menggunakan data-data angka-angka karena tipikal orang itu paling susah paling malas untuk berhubungan dengan angka-angka maka langsung percaya aja tanpa mau cross-check dulu maka Al-Quran itu apa namanya faktanya spesifik tempat turunnya kapan turunnya type maka di pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang ayat-ayat apa saja atau surat-surat apa saja yang turun ketika Nabi belum hijrah ke Madinah dan apa saja ayat-ayat yang turun ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah jadi patokan kita adalah ke waktu apa tempat disini? waktu jadi yang benar adalah waktu ada yang mengatakan Al-Makki turun di Makkah Al-Madani turun di Madinah wahada gairus sahih al-sahih anna i'tibar huna al-wakt al-wakt karena hunaka suar nazalat fi Makkah walakin ba'dal hijrah lana Nabi ya'ud ila Makkah ba'dal ba'dal fat fi yaumil fat idan hal nusami hazil ayah makkiyah la idan al-i'tibar huna ila ila waktin nuzul laisa ila makan anu an-nuzul taip anak roh al-makkiyu wal-madani padol ikro al-makkiyu wal-madani walamu sunnit wa rahim huwad nadal al-Quran ala Nabi s.w.a alaihi wasallam mufarraqan mufarraqan di silali salat salatin wa ishrina sanatan padat asurullah s.w.a aksaroha aksaroha bimakkatin 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 ala s.w.a lallahu ta'ala wa qur'ana sa'afnahu ritaqra'ahu ritaqra'ahu ala nasi alama ala muksin wa nazzalnahu tanjilah walizalika wa s.w.a al-ulama'u rahimahulullah r.a ala mina bismayni mqiyun wal-madani selamat menikmati 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 jadi ini ayat selamat menikmati Nabi saja selamat menikmati 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 pada hari selamat menikmati 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 berarti sejarah ayat selamat menikmati selamat menikmati sejarah menikmati 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 sejarah menikmati 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 baca ayat terpanjang di dalam suat Al-Baqarah tentang hutang disitu ayat yang terpanjang itu panjang ayatnya ayat terpanjang satu muka itu satu ayat itu hitungannya dihitung satu ayat karena disitu menyebutkan hukum hutang piutang satu ayat itu baik jadi walaupun ada doa bit-doa bit yang kita sebutkan tadi sebenarnya Antum kalau sering membaca Al-Quran dan sering mengulang-ulangnya dan paham makna apa yang Antum baca akan mengenal dengan sendiri ini makia ini madania ini butuh kepada memarosa latihan terbiasa sendiri nanti meskipun dia gak tahu sejarah ayat tersebut kalau udah paham Mba Sarah paham Mba Lagoh nanti bisa tentukan sendiri nanti ini makia atau madania karena barang siapa yang terus-menerus mengulang sesuatu maka di dalam jiwanya ada intiba ada kesesuaian dia tahu ayat tersebut tanpa perlu dia melihat asal dari ayat tersebut tanpa perlu merujuk kepada kitab-kitab kitab-kitab ulumil Quran apa maksudnya disini? waduh ya? baik jadi ada kesan kita kan baca ayat tersebut ketika baca ayat-ayat pendek itu kan beda kesannya kalau untuk baca ayat-ayat yang panjang makanya kalau para ulama yang terjaga hafalan mereka hafalannya kuat hafalan hadis atau hafalan Quran dalam masalah hadis mereka terkadang menghukumi suatu hadis hadis ini maudu ini padahal belum diperiksa sanatnya kok bisa? dari uslupnya udah tahu dia karena uslupnya nabi ada ciri khasnya uslup nabi itu ada ciri khasnya apa ciri khasnya? al-ijas itu jawami ul-kalim yang seperti ini hanya bisa diperoleh oleh orang yang sering membaca perkataan nabi membaca se-bukhori se-muslim familiar dengan metode kata-kata nabi begini cara nabi nyusun kata-kata yang pernah dengar nasihat dari Syabdor Razak yang nasihat sangat bagus sekali untuk mungkin bisa memotivasi kita untuk membaca hadis-hadis nabi ketika kita membaca se-bukhori misalkan bayangkanlah ya kata yang kita baca dalam hadis itu adalah kata yang sama yang keluar dari lisan nabi kita yang mulia manusia yang paling kita cintai ya manusia yang paling sempurna pernah mengucapkan kata yang sama ya bayangkan kalau kata itu diucapkan oleh orang yang sangat kita idolakan tentu kata itu bernilai besar begitu kan kalau kita mengidolai seorang artis benda yang pernah dia sentuh saja ya itu akan bernilai bagi kita sebagai penggemarnya begitu kan apalagi ini perkataan yang keluar persis sama ya 1400 tahun yang lalu nabi pernah mengucapkan kata ini pernah keluar dari lisan beliau seperti ini sekarang kita baca lagi ya sebagaimana beliau mengucapkannya nah ini jadi motivasi kita dalam menghafal hadis kita menghafalkan perkataan nabi disini kalau kita benar-benar mencintai nabi maka kita tidak akan merasa malas untuk menghafal perkataan-perkataan beliau sebagai bukti kecintaan kepada keperan nabi maka kalau ada orang mengatakan saya cinta nabi tapi malas menghafal hadis-hadis nabi ada muddai ini orang-orang yang hanya mengakui saja makanya contohnya misalkan ada orang yang banyak membaca karya syahil islam ibnu temiah maka dia akan familiar dengan gaya bahasanya syahil islam ibnu temiah jadi dimanapun nanti dia ketemu ada pengutipan perkataan syahil islam ibnu temiah dia paham oh ini perkataan syahil islam ibnu temiah ini dia sudah paham muslub beliau baik baik tapi yang seperti ini butuh kepada al-mumarosa al-kasih roh butuh kepada banyak latihan sampai kita mengenal uslub-uslub yang ada di dalam Al-Quran insyaAllah kita lanjutkan pembahasan selanjutnya kita lanjutkan syarah dari perkataan mu'alib di mata yang tadi min haythu al-uslub wal-mawdu wa'allahu ta'ala a'lam wa sallahu ala nabina muhammad wa'ala alihi wa sabihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil a'lamin terima kasih telah menonton